Halo Sobat BW.net, dalam rilis PBSI, pemain Indonesia yang tampil di Korea Master 2023 tanggal 7-12 November 2023 terdapat nama Alwi Farhan di sektor Tunggal Putra bersama Cesar Hiren Rustavito. Alwi Farhan didaftarkan oleh PBSI untuk menambah jam terbang. Sobat BW.net, Alwi Farhan tampil di Korea Master Super 300 setelah mengukir prestasi di kejuaraan Dunia Junior 2023. Alwi Farhan menjadi juara kejuaraan Dunia Junior setelah mengalahkan pemain asal China di babak final. Sobat BW.net, partai final yang berlangsung di The Podium Arena, Spokane, Washington Senin pagi tanggal 9 Oktober 2023 antara Alwi Farhan dan Hu Zian berlangsung selama 65 menit. Alwi Farhan akhirnya menjadi juara setelah menang 21-19, 19-21 dan 21-14. Sobat BW.net, Alwi Farhan menjadi wakil Indonesia pertama yang menjadi juara di kejuaraan Dunia Junior Tunggal Putra sejak resmi digelar sejak tahun 1992. Gelar juara ini sebagai pengobat Indonesia setelah gagal total di Asian Games 2023 tanpa medali. Alwi Farhan semoga tampil lebih baik, percaya diri dan terus berkembang setelah menjadi juara di kejuaraan Dunia Junior. Korea Master sebagai batu loncatan untuk tampil lebih baik di BWF World Tour baik Super 500, 750 dan Super 1000. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen BW.net Channel agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua.